Intro Halo, saya Ernesto, saya Pandir Tarkam, dan masih dengan Pak Andi Dadu Salam Pak Andi sekarang ngomongin timnas Pak Andi Pak Andi itu kan manajer timnas, banyak timnas Termasuk pernah di badan tim nasional ya Pak Andi? Ya Nah, direktur badan tim nasional ya Pak Andi? Ya Kalau nggak salah ya, gue lupa nih, terlalu banyak jabatan waktu dulu Tapi diantara semua tim mas, kan yang saya ikuti yang fenomenal itu 2004, Piala FF 2007, Asia 2010 2002 itu juga final kan Pak Andi, yang kita kalah sama Singapura Bukan saya Bukan Pak Andi, 2004 ya, yang Piala Asia ya Nah, itu kan Pak Andi manajer tim Dari semua tim itu, saya nggak ngomongin yang dalam-dalam dulu Yang paling memorable, itu yang tim mana Pak Andi? Termasuk yang gagal di Singapura, AFF Waktu kami Kami mengalahkan Qatar Kita bisa Kita bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa secara tidak langsung mengundurkan dirinya Philip Turusier, salah satu pelatih dunia Iya kan, karena kekalahan melawan Indonesia Itu kan, itu kan sesuatu yang sangat, sangat, sangat terkenang bagi saya Itu apa yang terjadi di ruang ganti Pak? Waktu apa? Waktu mengalahkan itu, apa yang terjadi di ruang ganti? Nggak ada, ya, happy-happy aja, anak-anak kan happy aja Yang penting kan, setelah itu jelas Dan saya, bersama Almarhum Pagos Ali itu kan, orang yang selalu jelas Jadi, bonus itu, anak-anak itu dapat bukan hanya dari PSSI-nya sendiri Dari kami pribadi juga ada Ada yang mengatakan bahwa bonus itu nggak turun waktu habis Itu nggak benar ya Pak Andi ya? Ya, ditanya aja yang bicara itu siapa Ditanya sama yang dapat itu siapa, kan gitu, kan kita nggak perlu gitu Tapi dua pemain sudah memasukkan bonus turun sih Pak Andi Ini memang turun, kalau gimana ada Namanya orang Indonesia, emangnya nggak manjerit sampai sekarang Kalau dia pemain nggak turun Dia nggak mungkin, pemain nggak dapat dari Anu Tapi dia dapat dari kami berdua sama Almarhum Pagos Ali Coba tanya sama mereka, berapa banyak mereka dapat di Cina Oke Pak Andi, berhubungan dengan Artred Riddle Ivan Kolev dan juga Peter Witt gitu Dengan segala macam dinamikanya Pelatih-pelatih itu sebenarnya yang paling mendekati, cocok dengan kondisi Pak Bula Indonesia itu siapa sih Pak Andi sebenarnya? Karakter-karakternya Saya kira Alfred Riddle sama si Ivan Kolev Alfred dan Ivan Kenapa? Karena dia Eropa Timur atau seperti apa? Tidak, dia mampu melakukan pendekatan Alfred terutama lah, pendekatan-pendekatan manusia yang cukup baik Ya kan? Dan dia kuasai teknik juga bagus kan gitu loh Pak Andi Saya punya kenangan yang indah Saya tidak pernah bisa membeda-bedakan satu pemain dengan yang lain Karena beda-bedakan kelakuan yang saya tahu kan? Ada yang spesifik, tapi pada umumnya saya dekat dengan kapten-kapten dari tiap-tiap orang-orang itu Kemudian ada satu-dua karakter yang agak aneh seperti Bambam Pamungkas Kemudian seperti Buas Salosa Kemudian seperti Hamka Hamza Kan begitu loh Kan yang lain stabil aja tuh sama gitu Tapi kan ada karakter-karakter yang harus kita butuh perhatian kan gitu loh Itu berbeda dalam caranya Saya kasih contoh aja Pemainnya kayak Buas Salosa Buas itu ada penyakit kan daripada dia minum Saya juga tidak tahu Lebih baik saya bilang Ada staff saya Karjoro Temani dia pergi minum tuh Dan pemain mengerti Oke Pemain-pemain yang lain itu mengerti Oh ini Pak Andi caranya gitu Saya temannya Pergi minum Sampai satu saat waktu kami mau main di Oman Kita draw tuh 0-0 Kalau nggak salah saya juga pernah bawa sama Benidolo Waktu itu Benidolo pelatih Di Oman saya suruh bawa Keduanya dia nggak mau Saya tanya Kenapa John Dia bilang malu sama teman-temannya Yaudah biar aja nanti kalau dia mau Dia nggak minum sampai akhir terakhir Jadi macam-macam lah cara beda-beda lah Kan gitu Bambang apa segala macam Iya kan dia Emang Bambang Agak Dalam rasu kan lebih Agak lebih daripada teman-temannya yang lain Dia itu bersaing sama Punario lah Sebetulnya Kenario Astaman Itu anak-anak yang lebih Ada lebih sedikit lah Daripada adiknya yang lain Tapi pada umumnya Saya sebagai manager Saya tidak punya anak emas Karena kalau itu terjadi Itu berbahaya buat tim Itu berbahaya buat tim Jadi saya tidak pernah kayak begitu Saya tidak pernah membeda-bedakan Kalau saya Membicara bonus gitu Saya tidak panggil kaptennya sendiri Senior-senior itu saya panggil kebaru duduk Kita bicara hak dan kewajipan Begini, ini begini, ini begini Setuju? Setuju, ayah jabat tangan Kita jalan Jadi setiap pempertandingan Saya akan panggil mereka Kapten Kemudian kapten bawa senior Siapa? A, B, C Duduk 5 orang gitu Oke, ini hak kewajipan Setuju? Setuju, ayah jabat tangan Selesai Termasuk yang 2010 ya Pak Apa? Termasuk yang 2010 Yang rame itu ya Pak Semua itu saya selalu panggil Tidak ada yang tidak saya panggil Hak kewajipan itu akan selalu jalan Waktu zaman eranya Pak Nurin itu lebih enak Karena Pak Nurin yang menjanjikan secara langsung Gitu loh Dalam pengarahannya Pak Nurin disampaikan Ini begini hak kewajipan Istilahnya dia Pak Nurin Sebelum keringat kamu Apa kering? Bonus sudah datang Nah itu istilah Pak Nurin itu Pak Nurin Hadid itu Itu ya jadi Memangnya gue happy-happy aja Belum ada tambahan dari ADS Kan begitu itu Jadi memang jadi manajernya jadi bapak ya Pak? Jadi bapak, jadi kacung Emangnya enak jadi Iya dong Bercara-cara kesel kalau ada ini Bang ini kalau ada ini Terserah lu Kan loh Gimana? Mesti ada doku Eh tiba-tiba Bang makanan kurang Gue lapar nih disini Masa gak bisa pesen-makannya Pesen-pesen Bentuknya kita juga yang bayar Ini gimana? Kita tuh Semuanya kita Tapi menyenangkan Karena gue seneng Paling bahagia loh Kalau kita bawa tim Di waktu senggang itu Kita bisa denger cerita lucu-lucu Anak itu kalau kumpul Si A, si B, si ini Itu Jadi saya kalau jadi tim manajer tuh Ano Jadi sehat Gak ada tegang lah ya Tegang hanya 90 menit itu aja Kalau menang selesai gak ada masalah Yang paling lucu siapa? Dari semua anak-anak itu? Kalau lucu Semua lucu lah Macem-macem lah Ada aja Ada aja Hamka Hamka Ya lucu Gak bisa lah gue sebut Semua lucu-lucu lah Kalau Kurniawan Pak Andi Kurniawan agak menyendiri lah Kurniawan agak menyendiri Anaknya Kurniawan agak menyendiri Jarang dia kumpul Dia kumpul ketawa-ketawa Di antara temannya Tapi Dia sama pengurus agak jaga Bukan agak jaga jarak Dia Segan gitu Anaknya segan Anaknya segan Anaknya ada Hormat sekali lah gitu Siap-siap Terima kasih Pak Andi Sama-sama Pak Andi ini Nanti Kalau saya punya kesempatan Saya bikin film soal Galatama ya Pak Andi Iya boleh Itu menyenangkan sekali Pak Andi Oh menyenangkan Galatama itu Terima kasih Pak Andi Semoga sehat selalu Pak Andi Amin Oke Saya Seleso Sampai di Tarkam Seru kan dengan Pak Andi Lebih seru lagi nanti Dengan narasumber yang lain Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton